Intro Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada, tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu Guru yang mau mengikuti P3K di tahun ini. Kali ini saya buatkan soal-soal P3K dan pembahasannya khusus guru prakarya. Materinya tentang teori belajar Ausubel dan profil pelajar Pancasila. Materi ini sesuai dengan kisih-kisih yang dibuat oleh Menteri Peneganaan Aparatur Negara. Tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan KAD untuk seleksi pengadaan P3K di tahun ini. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Perairan Indonesia sangat kaya akan hasil lautnya, terutama ikan. Dari produk ikan, dihasilkan limba yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Limba yang diambil dari ikan untuk membuat suatu kerajinan biasanya adalah A. Sisik dan ekor B. Tulang dan ekor C. Sisik dan daging D. Tulang dan sisik Jawabannya adalah Yang D. Tulang dan sisik Kita lihat pembahasannya. Manfaat limba perikanan saat ini, limba perikanan tersebut baru dimanfaatkan menjadi tepung ikan yang dimakan sebagai bahan baku utama pada pembuatan pakan ternak. Jadi, limba ikan itu selain hasil karya, juga sebagai pembuatan pakan ternak. Padahal, limba perikanan memiliki nilai tambah yang tinggi karena dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kolagen. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut di soal berikutnya Apa yang dimaksud dengan pembelajaran subsumsi dalam teori Ausubel? A. Proses penghafalan informasi baru B. Proses penggabungan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada C. Proses pengabayan pengetahuan sebelumnya D. Proses penggantian pengetahuan lama dengan pengetahuan baru Jawabannya adalah B. Proses penggabungan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi yaitu Yang pertama, dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan Yang kedua, dimensi kedua Menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada Struktur kognitif yang dimaksud adalah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dibelajari dan diingat oleh siswa Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa Baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi dalam bentuk final Maupun dengan bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan Pada tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan atau berupa konsep atau lainnya yang telah dimiliki sebelumnya Dalam hal ini, terjadi belajar bermakna Akan tetapi, siswa juga dapat mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu Tanpa menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya Dalam hal ini, terjadi belajar hafalan Kita lanjut soal yang berikutnya Dalam contoh penerapan teori Ausubel tentang pembelajaran iklim global Apa yang dimaksud dengan Mengaktifkan pengetahuan awal siswa A. Memberikan pengetahuan baru kepada siswa B. Membuat siswa lebih pasif dalam pembelajaran C. Menghubungkan konsep iklim global dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa D. Meminta siswa untuk melupakan pengetahuan sebelumnya Jawabannya adalah Yang C. Menghubungkan konsep iklim global dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa Kita lanjut soal yang berikutnya Bagaimana pendekatan Ausubel dapat membantu dalam pembelajaran A. Dengan memaksa siswa untuk menghafal informasi baru B. Dengan menciptakan hambatan antara pengetahuan baru dan yang sudah ada C. Dengan mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada D. Dengan mengabaikan pengetahuan awal siswa Jawabannya adalah C. Dengan mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada Kita lihat pembahasannya Untuk dapat menerapkan teori Ausubel dalam mengajar Agar terjadi belajar bermakna Konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa Konsep atau prinsip yang perlu diperhatikan dalam belajar bermakna Yang pertama, pengaturan awal Pengaturan awal mengarahkan para siswa ke materi yang akan mereka belajari Dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan yang dapat dipergunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru Dua, diferensiasi progresif Proses penyusunan konsep dengan cara mengajarkan konsep yang paling inklusif Kemudian konsep kurang inklusif Yang terakhir adalah hal-hal yang paling khusus Yang ketiga, belajar super ordinal Belajar super ordinal terjadi bila konsep-konsep yang telah dibelajari sebelumnya Yang keempat, penyesuaian integratif Untuk mencapai penyesuaian integratif Materi pelajaran hendaknya disusun demikian rupa Sehingga kita mengerakkan hirarki-hirarki konseptual ke atas dan ke bawah Selama informasi disajikan Kita lanjut ke soal berikutnya Salah satu dimensi profil belajar Pancasila adalah Bernalar kritis Apa yang menjadi elemen-elemen dari dimensi ini? A. Memahami ajaran agama dan kepercayaan B. Menghargai persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan C. Menghasilkan gagasan original dan kelewesan berpikir dalam mencari alternatif solusi D. Menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia Jawabannya adalah C. Menghasilkan gagasan original dan kelewesan berpikir dalam mencari alternatif solusi Kita lihat pembahasannya Siswa yang mampu menggembangkan nalar kritis tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain Oleh karena itu, dia selalu mengedepankan kebenaran informasi Orang yang telah mampu bernalar kritis Akan bertanya lebih dulu tentang kebenaran informasi Yang diterimanya sebelum melakukan sesuatu Pola pikir pada nalar yang kritis sangat terorganisir Sehingga dia akan selalu melakukan analisis Dan evaluasi atas semua informasi yang diterimanya Kita lanjut ke soal yang berikutnya Dimensi berkebinaan global Mencakup elemen apa? A. Menghargai persamaan dan komunikasi di atas perbedaan B. Menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia C. Mengenal dan menghargai budaya Kemampuan komunikasi interkultural dan refleksi Dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinaikan D. Menganalisis masalah menggunakan kaedah berpikir saintifik Jawabannya adalah Yang C. Mengenal dan menghargai budaya Kemampuan komunikasi interkultural dan refleksi Dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinaikan Kita lihat pembahasannya Elemen-elemen kunci dari berkebinaikan global Mengenal dan menghargai budaya Belajar Indonesia mengenali Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan berbagai macam kelompok Padasarkan perilaku, jenis kelamin Cara komunikasi dan budayanya Serta mendeskripsikan Pembentukan identitas dirinya Dan kelompok Juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial Di tingkat lokal, regional, nasional, dan global Komunikasi dan interaksi antar budaya Pelajar Indonesia berkomunikasi dengan budaya Yang berbeda dari dirinya Setara dengan memperhatikan Memahami, menerima keberadaan Dan menghargai keunikan masing-masing budaya Sebagai sebuah kekayaan perspektif Sehingga terbangun kesilimpangan Dan empati terhadap sesama Yang berikutnya Mengenai refleksi dan tanggung jawab Terhadap pengalaman kebindekaan Pelajar Indonesia secara reflektif Memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebindekaan Agar terhindar dari prasangka Dan stereotip Terhadap budaya yang berbeda Termasuk perundungan intoleransi dan kekerasan Dengan mempelajari keragaman budaya Dan mendapatkan pengalaman dalam kebindekaan Hal ini membuatnya Menyelaraskan perbedaan budaya Agar tercipta kehidupan yang setara Dan harmonis antar sesama Berkeadilan sosial Pelajar Indonesia peduli dan aktif Berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial Baik di tingkat lokal, nasional, maupun global Ia percaya akan kekuatan dan potensi dirinya Sebagai modal Untuk menguatkan demokrasi Untuk secara aktif berpartisipasif Membangun masyarakat yang damai dan inklusif Biar keadilan sosial Serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan Apa yang menjadi elemen dari dimensi Mendiri dalam profil pelajar pantasila A. Memahami ajaran agama dan kepercayaan B. Pemahaman diri dan situasi Yang dihadapi serta regulasi diri C. Mengenal dan menghargai budaya Kemampuan komunikasi interkultural Dan refleksi dan tanggung jawab Terhadap pengalaman kebindekaan D. Menjalankan keadilan sosial Untuk seluruh rakyat Indonesia Jawabannya adalah B. Memahaman diri dan situasi Yang dihadapi serta regulasi diri Dimensi mandiri Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri Yaitu pelajar yang bertanggung jawab Atas proses dan hasil belajarnya Elemen kunci dari mandiri Terdiri dari kesadaran akan diri Dan situasi yang dihadapi Serta regulasi diri Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi Pelajar pantasila yang mandiri Senantiasa melakukan refleksi Terhadap kondisi dirinya Dan situasi yang dihadapi Mencakup Refleksi terhadap kondisi diri Baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya Serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi Regulasi diri pelajar pantasila yang mandiri Mampu mengatur pikiran Perasaan dan berlaku dirinya Untuk mencapai tujuan belajar Dan mengembangkan dirinya Baik di bidang akademik Maupun non-akademik Dan bikinlah soal-soal latihan P3K Khusus guru prakarya Tentang teori belajar Ausible Dan profil pelajar pantasila Semoga bermanfaat Buat bapak ibu guru semuanya Semoga sehat-sehat kita semuanya Dalam mengikuti Tes P3K ini Salam sehat Salam sukses untuk kita semuanya Sekian dan terima kasih